Ada Pak Sunarso di Gunung Pati, selamat malam Pak Sunarso Selamat malam Mas Tadi sedikit kita sudah dengerin ceritanya Dan langsung bisa terkoneksi dengan sosok yang ada di cerita tersebut Walaupun kurang jelas tapi sudah ada gambaran ya Mas Febri Jadi langsung kita putuskan untuk bisa on air daripada kelamaan ya Pak Silahkan Pak, boleh dimulai Pak untuk ceritanya Pak Oke, selamat malam semua pendengar email DFM kursusnya Nightmare Ini lanjut cerita dari awal ya Mas ya Iya dari awal Pak Iya kejadian tahun 2001 Berkaitan dengan hajaran kakak saya Jadi ceritanya keluarga saya itu punya hajat karena saya Nah istri saya masih itu sebagai amang tamu Pada saat itu sempat dirias gitu Setelah dirias itu Istri saya itu mengalami kakinya bengkak kayak engkel gitu Jadi saya menganggap ya engkel biasa gitu Singkat cerita setelah hajatan selesai Saya bawalah istri saya itu ke tukang urut Sudah satu bulan ini tidak ada perubahan gitu Setelah tidak ada perubahan saya bawalah ke tempat orang pintar gitu Nah kebetulan petangga sebelah itu ada anak indigo gitu Dia ceritalah istri saya bahwa setiap malam itu dia melihat sosok perempuan Nah yang mukanya jelek gitu Waduh Merinting kalau saya dengar cerita ini Nah sempat ditanya kenapa kamu disini gitu Dia itu sempat menjawab Saya disuruh orang Sudah kamu pergi aja Dia sempat ditanya kalau saya pergi nanti saya dimarahin orang Tapi dia sempat pergi gitu Lanjut cerita lagi Suatu hari Kebetulan anak indigo itu ibunya penjual nasi goreng gitu Dia penjual nasi goreng Adalah pembeli Tidak tahu orang mana Dia nanya Mbak yang rumahnya pak gar hitam itu rumah siapa sih Dijawab sama ibunya Rumah pak naso kenapa Kok saya melihat pocongan itu mondar madir ke kanan kiri Mbak begitu Oh Nanti cerita lagi mas Sudah suatu malam lagi Nah itu datang Datang ke tempat saya Sambil micit kaki istri saya Dia Dia Cerita sama istri saya Yang sabar ya nih Kenapa Ini banyak Anu ulatnya Bila Cuma belum sampai ke Tengkul itu mas Belum sampai ke Tengkul itu Bisa sembuh gak Bisa Terus dia cerita Ternyata Di ruang tamu itu Ada Sosok hitam besar Terus di ruang tengah itu Ada sosok hitam besar juga Dan Istri saya kan Namanya di rumah sendirian mas Karena saya di luar kota Di luar Kerja saya di luar kota Jadi istri saya semakin takut 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 Setiap cerita itu Telepon saya Wah Anak ini bilang cerita begini mas Begini kayak apa Saya bilang Sudahlah Yakin sama yang di atas Saya bilang Insya Allah Gak ada apa-apa Cuma Anehnya mas Setiap saya di rumah Itu sih saya gak pernah Ngarami hal yang Aneh-aneh Jadi Jadi Yang Saya pernah Kirimkan foto itu mas Pernah saya kirimkan Kalau gak salah Jumat kemarin Minggu kemarin ya mas ya Ada yang saya kirimkan foto itu Boleh dikirim lagi aja pak Soalnya kita bisiaran pasti Enchat Jadi Gak ada Artshipnya pak Oh ya Itu Saya Kan ada Danu mas Ada Ada foto yang Disitu Ada tetangga yang sempat Menjelang Mahrib lah Menjelang Mahrib Dia Iseng-iseng lah Membuat foto Ternyata Adalah foto itu Dibiaskan ke Ke grup Disini ada grup RT Mas WART Jadi dia kirim ke WART Saya buka lah Ini apa Ini apa ini Saya kirimkan ke istri saya Dari mana mas Ini di grup RT Loh siapa yang Mau tuh Tetangga sebelah Loh kok ada Begini ya Jadi kayak ada Sinar Kayak ada Sinar yang Yang apa ya mas Ada sinar Yang Yang mengelilingi Pondasi rumah Gitu Bentar Masih saya cari lagi Fotonya itu Jadi Biasan Sinar tuh Kalau Biasan Sinar Lampu Penerangan Jalan kok Kayaknya tuh Sinarnya itu Mengelilingi Pondasi rumah Tanah gitu Sampai sekarang Saya juga masih bertanya Memang Sejarahnya saya beli Tanah ini tuh Apa ya Dulu tanah kosong Gitu loh Tanah kosong Perumahan yang sudah runtuh Saya beli Terus saya bangun kembali Gitu Sempat Sempat kosong lah Tanah ini Jadi Mungkin karena lama Nggak terpakai Jadi Muncul lah Yang seperti ini Saya kirimkan itu WDH WA Foto Yang diambil dari Tangga saya itu mas Jadi Itu aja mas Ceritanya Dan yang pengen Saya tanyakan Sama Mas baby Apakah Makhluk-makhluk Yang Selama ini Diceritakan oleh Anak indigo Itu masih Masih ada di tempat saya Terus Foto Si foto yang Ada sinar Kayak Sinar 2 Mengelilingi fondasi rumah saya Itu apa ya mas Mungkin Apa ya Apa ya Apa ya Kayak Ingin Mencelakai Keluarga Pak Sumerso Memang ingin Istilahnya kiriman Kiriman lah Memang yang Saya rasakan Seperti itu Dan kalau Sekarang Sosok-sosok tersebut Itu Yang pada Waktu Dulu Sempat D Lihat Sosoknya Kalau Sekarang Sudah Nggak ada Ya pak Ya Yang Kalau Sekarang Sudah Nggak ada Tetapi Saya Melihat Satu Sosok Wanita Yang Kalau Menurut Saya Sosok Wanita Ini Kayak Ya Masih Kiriman Satu Sosok Wanita Selepas Dari Itu Kalau Makhluk Astral Yang ada Di Sekitaran Rumah Pak Sumerso Khususnya Di rumah Pak Sumerso Itu Memang Ada Ya Memang Ada Tetapi Bukan Kiriman Kalau Yang Saya Tangkap Sebagai Kiriman Itu Sosok Satu Jawah Ini Tapi Itu Masih Ada Mas Bebi Di Sekitar Rumah Ini Masih Ada Sosok Satu Yang Ini Makhluk Yang Ada Yang Ngutus Ada Yang Ngirim Gitu Ya Masih Ada Sosok Masih Ada Satu Sosok Dan Tempatnya Masih Yang Sama Yang Dulu Atau Berpindah Ke Dalam Rumah Ya Kalau Tempatnya Sosok Ini Random Jadi Sosok Ini Kayak Apa Ya Semaunya Dia Bertempat Gitu Dan Membawa Membawa Apa ya Energi Buruk Gitu Terus Kalau Soal Cahaya Ya Cahaya Yang Kelihatan Di foto Itu Ya Kalau Menurut Saya Itu Ini Foto Sudah Lama Pak Sudah Lama Mas Tapi Itu Kejadian Itu Masih 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 Dalam Padahal Kaki Saya Saya Sakit Jadi Sore Sore Tetangga Pasangan Saya Itu Iseng Iseng Mas Di Motret Direkt Langsung Dikirimkan Ke WA Grup RT Ini Cahaya Apa Begitu Itu kan Rumah Saya Sakit Dikirimkan Ke istri Saya Karena Yang Saya Lihat Pada Hari Ini Cahaya Tersebut Tidak Ada Pada Hari Ini Gitu Tapi Kalau Flashback Waktu Itu Apakah Ini Memang Cahaya Atau Kayak Semacam Apa Ya Efek Kamera Atau Bukan Kalau Efek Kamera Bukan Ini Ini Ya Semacam Kiriman Kemarin Waktu Di Jember Itu Sempat Lihat Gak Mas Yang Dijeritain Sama Gijambro Gitu Ya Ini Hampir Mirip Seperti Itu Mas Jadi Memang Teluh Santet Kiriman Jadi Memang Awalnya Memang Berupacah Ya Gitu Mas Tanya Lagi Mas Bebi Kalau Kalau Yang Perempuan Itu Kira-kira Bisa Enggak Dihilangkan Dari Dari Rumah Karena Kan Efeknya Jelek Terhadap Baya Mungkin Insyaallah Insyaallah Sosok Tersebut Apabila Dihilangkan Insyaallah Bisa Insyaallah Bisa Karena Memang Karena Memang Ya Mengganggu Dan Mengakibatkan Ya Ya Kedepannya Akan Mengakibatkan Fatal Insyaallah Bisa Saya Kan Pernah Tanya Ke Teman Cobalah Jangan Tidur Awal-awal Awal-awal Malam Tidurlah Sekitar Jam 12 Ke atas 12 Ke atas Saya Pasti Di luar Mas Duduk Di Di belakang Di pintu Dapur Itu Yang bagian Belakang Itu Nah Sekarang Saya Tidak Bisa Melihat Saya Pengen Tahu Apa 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 Maksudnya Ini Karena Saya Sendiri Dengan Kuasa Tidak Pernah Tidak Pernah Merasa Yang Menyakiti Orang Atau Dan sebagainya Karena Saya sendiri Juga Jarang Di rumah Karena Pekerjaan saya Di luar Jawa Satu bulan sekali Baru pulang Ini Pak Saya Jadi Penasaran Ke Foto Ini Ini Berarti Ada dua Mas Atas Dan Bawah Mas Fabry Itu Atas Yang bawah Jadi Warahnya Itu Beda Mas Yang Mas Itu Agak Putih Puning Agak Putih Sedangkan Yang Bawah Merah Itu Itu Kalau Digambarkan Suatu Sosok Ya Mas Ya Yang Yang Saya Lihat Itu Adalah Sosok Kayak Ular Tetapi Bukan Naga Bukan Ular Naga Kayak Ular Ular Ya Besar Atas Bawahnya Mengeliling Kalau Saya Lihat Langitnya Ini Belum Malam Masih Maghrib Itu Itu Pas Adhan Mahrib Tetangga Saya Duduk Di Teras Depan Rumahnya Dia Iseng Motret Terus Kelihatan Ini Iya Kelihatan Itu Makanya Begitu Di Saya Di Grup Saya Sudah Di Ini Kok Rumah Saya Gitu Ini Berarti Rumah Bapak Yang Ini Yang Yang Gede Ada Po Yang Gede Itu Belakangnya Po Pisang Karena Belakangnya Disini Perumahan Mas Banyak Yang Kosong Terus Banyak Yang Terpengkale Karena Kosong Itu Tanah Mirah Sama Orang Ada Tanam Pisang Tanam Singkong Ini Berarti Arahnya Dari Mas Febri Cahaya Ini Arahnya Dari Mas Soalnya Kalau Misal Saya Perhatikan Dari Gambar Itu Bahkan Bias Cahaya Itu Ditangkap Oleh Tembok Sisi Sisi Kiri Sebelah Kiri Nangkep Bias Cahaya Bahkan Jalan Dan Rumput Juga Masih Nangkep Bias Cahayanya Terus Kalau Misal Di Zoom Lagi Ditarik Garis Ke Atas Belakang Pager Biru Ini Juga Kelihatan Ada Pager Rumput Ini Ini Kelihatan Cahaya Merah Terusan Dari Cahaya Itu Kan Ya Jadi Melingkar Di Pondasi Bawah Pondasi Rumah Bawah Melingkar Kiriman 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 Kalau Yang 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 Saya Raskan Yang Saya Tangkep Kiriman Itu Mas Tapi Cahaya Sudah Tidak Ada Lagi Mas Hebi Untuk Saat Ini Ya Kalau Pada detik Ini Yang Saya Lihat Sudah Sudah Tidak Ada Sudah Tidak Ada Itu Cahaya Yang Melingkar Sudah Tidak Ada Jadi Tinggal Yang Yang Sosok Ini Satu Sosok Ini Yang Yang Saya Lihat Satu Sosok Ini Masih Cuma Dia Enggak Kalau Dulu Kan Yang Dilihat Anak Indik Itu Kan Rumah Saya Yang Depan Itu Kan Ada Tiang Lestrik Yang Yang Besi Depannya Itu Kan Ada Kayak Saya Buat Tembok Kecil Untuk Duduk Jadi Bilang Itu Setiap Hari Dia duduk Disitu Jadi Yang Terdita Itu Mukanya Cudek Rusak Terus Ya Memang Raut Wajahnya Yang Waktu Itu Yang Dulu Itu Memang Hampir Hampir Hancur Mukanya Itu Hampir Hampir Hancur Kalau Yang Ada Saat Ini Yang Saya Lihat Sosok Perempuan Yang Masih Ada Disitu Sebenarnya Wajahnya Biasa Cuma Sosok Tersebut Mengeluarkan Energi Yang Kalau Kita Rasakan Panas Energinya Panas Kalau Dampak Ke Saya Atau Keluarga Saya Itu Dampaknya Dari Energi Yang Perempuan Itu Keluargan Biasa Biasanya Yang Yang Sering Kelihatan Yang Umum Yang Awam Orang Yang Menempat Di Tempat Itu Atau Yang Bersinggungan Dengan Energi Tersebut Mudah Marah Dan Pikirannya Itu Agak Kacau Gitu Ya Mas Dati Karena Akhir Akhir Ini Kan Apa Ya Mungkin Anak Saya Laki Laki Anak Saya Perempuan Itu Tampang Tersinggung Gitu Dikomongin Begini Marah Ini Marah Jadi Saya Masih Apa Bertanya Ini Kenapa Anak Ini Kok Begini Jadi Memang Kejadian Di rumah Masa Itu Aneh Aneh Betul Seperti Istri Saya Beli Cendok Itu Cendok Itu Istri Saya Beli Itu Sudah Berapa Kali Padahal Tidak Ada Yang Minjem Dan Sebalik Tapi Cendok Itu Hilang Sendiri Hilang Dengan Sendirinya Mohon maaf Pak Sunar So Sekarang Ini Di rumah Di rumah Yang Ini Atau Masih Kerja Di luar Kota Sekarang Saya sudah Sudah pulang Di luar Jawa Lagi Sudah menempati Rumah Ini Lagi Dibilang Teman Saya Itu Insya Kalau Kamu Ada Itu Dia akan Hilang Dengan Sendirinya Bilangnya Begitu Sampai Saat Ini Kalau Malam Masih Suka Kayak Lek 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 Masih Saya Masih Pokoknya Saya tidur Pasti Di atas Jam Satu Lalu Saya tidur Kalau Bisa Ya Pak Kalau Bisa Ini Sedikit Solusi Ya Mas Kalau Bisa Kalau Pada Waktu Jam 12 Malam Ya Pak Ya Sempatkan Keluar Rumah Dan Berdoa Kepada Allah Intinya Biar Keluarga Pak Sunarso Itu Yang Gak Ada Gangguan Hal Seperti Itu Intinya Seperti Itu Ya Ya